Pilpres selalu diidentikan dengan pertarungan calon presiden, tapi bagaimana kemudian peran calon wakil presiden? Adakah efek orang kedua dalam menentukan kemenangan pada Pilpres? Kita coba simak hasil survei dari lingkaran survei Indonesia berikut ini. Kalau kita lihat Prabowo sendiri, wilayah barat di Sumatera ada 21,7 persen. Kemudian kalau disandingkan dengan Hatta, di wilayah yang sama menjadi 24,61 persen, jadi ada kenaikan 3 persen. Sisanya di wilayah tengah dan timur sebenarnya relatif sama, kecuali timur agak turun sedikit. Bagaimana kemudian Jokowi-Dodo? Di wilayah barat dan tengah relatif tidak terlalu banyak perbedaan, tetapi bagaimana kemudian di wilayah timur? Kalau sendirian, Jokowi-Dodo ada 37,66 persen. Jika disandingkan dengan JK, mungkin ini yang disebut sumbangan orang kedua menjadi 42,35 persen. Saya harus kasih disclaimer ya, itu data survei yang dilakukan di lingkaran tanggal 1 sampai tanggal 9 Mei, sebelum JK diputuskan. Itu satu, jadi artinya kita tidak bisa melihat efek WAPRES. Karena belum diputuskan. Karena belum diputuskan, surveinya dilakukan jauh sebelum tanggal 20 Mei waktu pendaftaran. Yang kedua, survei nasional itu agregatnya nasional. Kalau di breakdown per zona itu margin of errornya nambah. Betul, jadi menurut saya agak jauh lebih, jadi kita harus kasih tahu yang ini. Agak susah kemudian ya. Karena kecuali untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang sampelnya itu kalau di breakdown per provinsi cukup. Cukup besar. Karena ketiga provinsi ini, populasi pemilihnya besar. Tapi penjelasan itu bagus tuh, supaya tidak terdistorsi persepsi masyarakat. Tapi kalau kita bicara tentang peran orang kedua? Kalau saya jelas sekali, kalau Pak Yusupala kan kontribusinya besar sekali kan. Kontribusi mengenai masalah-masalah mungkin Indonesia Timur, juga simbol-simbol Islam. Kemudian juga bisa mengatakan Jokowi ini sebutnya sholatnya juga sudah khatam dan sebagainya. Itu cuma kan, Pak, kalau yang ngomong itu Pak JK, percaya kan orang? Menangkis serangan di bagian itu. Iya, di bagian itu. Kalau data terakhir kami, kebetulan sampelnya cukup besar, 3080 gitu ya. Itu di Indonesia bagian Timur memang efeknya cukup besar. Efeknya buat Jokowi ya. Jadi ada sekitar 65 persen pemilih Sulawesi yang mendukung Jokowi. Saya kira tidak bisa dilepaskan dari JK disitu. Bagaimana kemudian? Kemudian sudah bagian Timur, sekitar Maluku sama Maluku, kemudian Papua dan Papua Barat, total sekitar 3,8 persen sumbangannya untuk pemilih sara nasional. Itu juga cukup besar. Cuma, kalau digabung Sulawesi sama sebagian Timur, itu kan kurang lebih sekitar sepuluhan persen. Jadi tidak terlalu besar. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan. Yang kedua, menurut saya, yang bisa dimaksimalkan dari JK, dia itu kan pengurus mustasar PBNU. Tapi kalau kita tanya ke responden, Anda tahu nggak? JK itu penasihat PBNU. Cuma A9 besar yang tahu. Orang NU sendiri banyak yang nggak tahu. Artinya banyak hal sebenarnya yang belum digarap. Belum, belum digarap. Itu seakan-akan kita itu mau bantu, seakan-akan mau ingin kuasa itu lho. Padahal kita itu tidak akan memisik kuasa itu. Tidak akan terjadi itu. Tidak seperti waktu SBY dulu kan, tim Skoci-nya kan banyak. Di mana-mana, bisa berjalan. Ini seakan-akan mau dimonopoli-monopoli begitu ya. Jadi saya ingat itu petuahnya Seydina Ali. Dia mengatakan begini, kebaikan yang tidak terorganisir, itu akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Bang, itu mengerikan. Kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi harus terorganisir. Orang baik itu butuh berorganisasi. Butuh untuk dikoordinasi. Seberapa susah sebenarnya kemudian mengorganisir kelompok besar? Saya rasa untuk seorang Jokowi menurut saya memang dia belum teruji untuk mengorganisir kelompok-kelompok politik seperti ini. Karena dia sukses di pemerintahan. Tetapi untuk kelompok-kelompok politik menurut saya rimbanya agak lain. Tetapi yang ingin saya katakan ya, kampanye kemarin mereka punya itu ya, Mas Kres. Itu simbolik sekali menurut saya. Bayangkan JK ke Aceh, lalu kemudian Jokowi ke Papua. Ini menurut saya gambaran atau simbol untuk hegemoni Sabang Maroke untuk dikatakan kita akan menguasai Indonesia. Itu mungkin penafsirannya. Saya tidak tahu kalau simbol seperti ini untuk orang Jawa seperti apa bacaannya. Itu simbol bagus, asalkan resonansinya kuat. Jadi dikapitalisasi, amplifikasinya oke. Tapi kan yang kita tahu beritanya hanya muncul di satu TV saja. Padahal itu bagus sekali itu loh. Nah, padahal kalau ekspresi simbolik tadi tidak bisa diturunkan dalam bentuk pemberitaan yang bah, sehingga orang tahu. Jadi percuma. Kita mohon maaf kalau ke... Apakah itu berarti kalah di udara akan menjadi ke... Itu pertanyaan yang menarik. Karena faktanya adalah ada orang yang beken betul di udara, tapi kalah di darat. Kita dari pilek kemarin itu, kita bisa lihat orang seperti Hanura. Orang seperti... Siapa lagi yang mempunyai media? Itu ternyata tidak bisa begitu. Bagi saya ya, saya masih orang percaya bahwa ada bagian-bagian lain yang kemudian orang punya carifan sendiri untuk mencari informasi untuk kemudian mereka bisa ambil sendiri. Jadi tidak harus selalu dari media yang seperti yang kita katakan. Betul kalau lihat posisi seperti sekarang, Mas. Kalau lihat TV-nya banyak di pihak Prabowo, Hatta, lalu kemudiannya di tempatnya Jokowi tidak terlalu banyak. Itu bisa berpengaruh. Tapi menurut saya, seberapa besar mempengaruhi keputusan orang dari media, Saya termasuk kalau lihat dari berfakta, taruhlah misalnya orang seperti Amin Rais dulu, sangat dikenal pada tahun 1998. Semua TV memberitakannya, tapi segitu juga hasilnya. Gini, pertarungannya kan mepet. Kita punya waktu satu bulan lebih sebelum pemilu untuk kampanye. Saat yang sama ada 186 juta pemilih. Dan dalam waktu yang mepet, untuk bisa menyapa secara langsung 186 juta pemilih itu yang mustahak, kata Sri Mulat gitu ya. Karena itu media jadi penting. Untuk membombardir, minimal meningkatkan awareness dan meningkatkan kualitas ke dikenalan. Media penting, dan juga mereka ada keterbukaan, mengundang orang yang memang ngerti, ditanya seperti apa, Medan di seluruh menilai, menurut saya tim itu harus ada setiap hari 24 jam dan menilai perkembangan seperti apa. Kemajuan kita seperti apa, lawan seperti apa, baru seperti itu. Saya nggak melihat seperti itu. Ini dua soalnya, selain serangan udara itu. Tapi juga bawah ini SMS, lewat awal itu berbagi darah. Dan kampannya hitamnya luar biasa kan, pesantin-pesantin dikirimin tabloin obor, gitu. Dan kita tahu siapa yang bikinnya ya. Ya, kita tahu siapa yang bikinnya, bahkan tahu orangnya kira-kira. Tetapi... Kenal lah. Tetapi itu ternyata efektif, bagi kalangan-kalangan yang belum tahu, mereka ya, wah. Dan ini tidak di counter oleh serangan udara, malahan diperkuat oleh serangan udara. Terus serangan baliknya apa itu, Pak Gedara. Padahal yang namanya sudah seperti ini, mesti harus ada orang yang dipersiapkan mengatur menu untuk meng-counter apa saja yang terjadi, dan kita lebih ofensif, seperti begitu. Saya nggak melihat seperti itu, lemas-lemas saja. Karena apa? Merasa menang. Tapi dengan kondisi dia. Sudah ada awareness, saya kira ya, kalangan internal, mereka sudah punya awareness. Setelah melihat hasil-hasil survei ini, tentu ada reaksi lah. Tidak mungkin tidur, kan? Tapi kadang-kadang, Pak Gendara mengatakan ini, ah, survei-survei itu pesanan saja. Bisa begitu, Pak Gendara. Itu bisa berdali saja. Kebetulan, kebetulan hasil survei yang sama juga dilakukan di internal mereka. Hasilnya, kalau yang sama, seharusnya early warning system dibunyikan. Jadi, sense of urgency, sense of alarm itu harusnya muncul. Cuma ya, tadi kata Mas Chris, saya juga bisa mengerti. Kalau Mas Chris gemes itu kita bisa mengerti. Karena kita harus kembali sekali. Kita takut ada pepatah yang baik sama yang tadi. Baik tadi, lho. Kita takut saya ada pepatah yang tadi. Atau karena organisasinya besar dan kemudian susah kerumunan, istilahnya Mas Kurantani. Bukan sebuah organisasi untuk pemenangan. Dan itu memang mungkin harus dibenahi duluan. Ini kan gini. Kalau dibenahi duluan nggak cukup lagi waktu untuk sampai kemudian. Ini ada adagium lama. Politik itu perang tanpa darah. Tapi tetap saja perang di sini. Nah, kalau kemudian ada pihak yang terbiasa perang, saya kira dia tahu rumusnya perang. Cuma masalahnya, tentu saja perang yang biasa mereka mainkan bukan perang memperbutkan hati pemilik. Tapi intinya tetap lah itu perang. Perang merebut hati. Dan Jokowi saya kira punya modal untuk itu. Amunisinya kuat ya di sini. Kuat ya. Untuk memenangkan hati gitu ya. Pembicaraan ini nadanya kayak Jokowi sudah kalah nih. Ya, tapi bagaimana amunisinya. Sudah semacam pinggir sungai yang sebenarnya akan kecebur nih. Mengenakan. Supaya pemilihannya lebih seru. Kan ada ini masa kampanye kan. Dan masih ada debat lima kali. Masih ada satu bulan kampanye. Hampir satu bulan ya. Itu cukup banyak waktu untuk kemudian dua pihak melakukan sesuatu. Asal mereka juga mau mendengarkan yang seperti ini-ini dulu. Bahwa kita, bahwa mereka itu sudah hampir kalah. Oleh karena perlu konsolidasi. Bangun, bangun dari apa itu semaput kolektisnya itu. Dan masyarakat jadi lebih banyak informasi. Intinya kan begini. Kalau Ceteris Peribus, Ceteris Peribus dalam pengertian Jokowi tidak melakukan apapun. Lewat. Atau melakukan apa yang sudah dia lakukan tanpa effort lebih dari yang sudah dia lakukan. Lewat. Kita sampai di bagian akhir. Saya boleh dapat closing statement ya mas. Ya kalau saya merasa memang pemilu ini perlu diperbaiki ya sistem sosialisasinya kepada masyarakat. Terutama media nih kalau menurut saya. Media itu harus cepat menanggapi kampanye negatif, kampanye hitam ini. Untuk betul-betul menjalankan tugasnya sebagai clearing house of information. Jadi kalau ada tuduhan ini langsung dicek. Ini benar atau tidak? Bohong atau tidak? Siapa pembohongnya kalau bohong? Kalau benar diperdalam lagi. Jadi saya kira kalau kita ingin kualitas pemilu kita kali ini baik dan betul-betul mencerminkan pilihan rakyat. Memang semua orang terutama media seperti orang media seperti saya dan lain-lain. Harus bekerja ekstra keras untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Dan bahwa kampanye-kampanye hitam itu bisa langsung dinatralisir. Saya kira ini bukan berjuang demi Jokowi atau demi Prabowo. Ini berjuang untuk kemasalahan rakyat kita semua. Oke, Mas Kris. Saya kira ini pilpres sekarang ini yang akan banyak menentukan bagaimana kita ke depan nanti. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak agenda-agenda yang sangat penting tertunda-tunda selama 15 tahun. Kalau kemudian juga pemilu kali ini tidak ada presiden yang memang cukup mempunyai kemauan yang kuat. Niat yang kuat betul untuk memperbagi keadaan mulai dari yang paling awal. Itu bagi saya kita akan lagi mengulang-ulang persoalan lama yang kemudian akan lagi memperlambat yang mau kita capai sebagai masyarakat yang adil makmur. Tapi saya setuju dengan Mas Bambang bahwa yang penting pemilu ini aman. Presiden nomor dua. Mas Bambang, saya melanjutkan apa yang saya minta oleh Mas Bambang soal media. Menurut saya selain kampanye hitam, media belakangan sebagian sudah terjebak sebagai alat dari kampanye hitam itu sendiri. Jadi sebagian media yang partisan justru sedang mengikhlaskan dirinya menjadi bagian dari propaganda hitam. Entah itu name calling, entah itu card stacking. Jadi yang sering muncul adalah data dan fakta ditampilkan untuk mendukung calon yang dia usung sambil menafikan fakta atau data yang mendukung calon yang tidak dia dukung. Nah ini menurut saya menjadi perhatian seharusnya oleh KPI dan Dewan Pers. Karena jangan sampai media kita justru menjadi bagian yang makin memperjelek kualitas demokrasi dalam Pilpres mendatang. Iya, Bang Do. Iya, terpaksa saya juga bicara tentang media. Saya tadi maunya bicara yang lain. Tapi memang betul. Menurut pengamatan saya, media kali ini partisannya luar biasa dan belum pernah ada sejarahnya. Bahkan dalam zaman reformasi seperti ini partisannya. Itu luar biasa dan kadang-kadang sebagai praktisi media saya juga malu melihat itu. Tetapi kita berharap publik sudah melek untuk bisa melihat. Media bisa bias, tapi mereka punya pilihan etis yang menurut saya kalau bisa lebih cerdas termasuk melihat media, termasuk melihat calon. Pemilih yang cerdas itu yang penting sekarang ini ya, untuk memilih pemimpin ke depan. Demikian tehatlan sekali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.